salam satunya li, wani halo dulur dulur bonek bonita dimanapun kalian berada senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua dalam persebaya update sebelum kalian tonton video ini pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya terima kasih oke, kita langsung saja Liga 1 belum mulai persebaya sudah dihantam badai cedera Jumat, tanggal 30 Juli 2021 Liga 1 2021 memang belum dimulai tetapi skuad persebaya Surabaya telah dihantam badai cedera beberapa pemain persebaya Surabaya tercatat mengalami cedera saat menjalani latihan bersama tim seperti diketahui persebaya Surabaya menjadi salah satu klub Liga 1 yang tetap menggelar latihan meski jadwal Liga 1 2021 belum pasti namun, di tengah latihan tersebut ternyata semakin hari semakin banyak makan korban tercatat 4 pemain persebaya yang mengalami cedera yakni Frank Ricard Sokoy Ali Sesay Bruno Moreira dan Koko Ari Araya pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso mengungkapkan bahwa Frank Ricard Sokoy dan Ali Sesay mengalami cedera belum lama ini karena cedera yang dideritanya tersebut keduanya sudah absen dari latihan dalam situasi saat ini tentu saja mantan pelatih Persela Lamongan tersebut berharap Ali Sesay dan Frank Ricard bisa segera bergabung dengan tim walaupun sampai saat ini Aji mengaku masih terus memantau perkembangan kedua pemain tersebut ia Faso Frank Ricard Sokoy ada sedikit ketarik ototnya kalau Ali Sesay sudah 2 hari ini enggak latihan karena tumitnya sakit ujar Aji Santoso mudah-mudahan beberapa hari lagi sudah bisa bergabung dengan tim ucapnya bukan hanya 2 pemain tersebut saja yang mengalami cedera di persebaya ada 2 pemain tim berjuluk Bajul Ijo itu yang telah absen latihan lebih dulu karena alasan yang sama 2 pemain lainnya yang mengalami cedera yakni Koko Ari dan Bruno Moreira baik pemain muda milik persebaya Koko Ari ataupun pemain asing tersebut mengalami cedera cukup serius untuk Koko Ari diketahui mengalami cedera sejak dipanggil ke TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab UEA bulan lalu sedangkan Bruno mengalami cedera saat menjalani latihan bersama tim Aji mengungkapkan bahwa kedua pemainnya tersebut saat ini masih menjalani proses pemulihan untuk itu ia berharap agar semua pemainnya bisa segera kembali bersama tim Bruno Insya Allah minggu depan sudah bisa latihan Koko sudah operasi tinggal masa pemulihan dan recovery ucap pelatih asal Malang tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari prediksi sebelumnya, tuturnya Setelah dihantam badai cedera, Aji Santoso pun langsung mengurangi intensitas latihan yang dinilai cukup tinggi Hal ini dilakukan agar tak mengalami hal yang sama dan kondisi para pemain akan tetap bagus Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satunya Li, Wani Sub indo by broth3rmax